Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang 4 mimpi luar biasa Abah Gurus Kumpul yang menandakan kewalian beliau Selama di Martapura Abah Gurus Kumpul telah menyibukkan diri beliau dalam menimba ilmu kepada beberapa ulama besar di kota Intan itu Semua telah dilakukan dengan gigih baik di saat belajar di pondok pesantren Darussalam ataupun saat pengaji duduk di hadapan para ulama dengan mendatangi ke rumah-rumah mereka Rasa haus dan dahaga beliau terhadap ilmu agama membuat tumbuhnya minat beliau yang sangat besar untuk menambah dan memperdalam keilmuan itu ke Pulau Jawa Keinginan ini kemudian beliau utarakan kepada paman beliau Syekh Muhammad Zaman Mulia Gayung pun bersambut, sang paman pun setuju untuk ikut belajar ke Tanah Jawa Keinginan besar yang ada pada diri Abah Gurus Kumpul itu didorong oleh bisyarah atau mimpi-mimpi beliau yang baik dan luar biasa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya Mimpi tersebut antara lain adalah Yang pertama, dalam sebuah mimpi, Abah Gurus Kumpul merasa seakan-akan beliau seperti seorang bayi yang sedang ditimang-timang dan dihasuh oleh Rasulullah SAW Kemudian pada mimpi yang kedua, pada suatu saat dalam mimpi, beliau bertemu dengan putri Rasulullah SAW Patimah Zahra dan kedua putra beliau yaitu Saidina Hasan dan Saidina Hussein Kemudian kedua, cucu Rasulullah ini memasangkan libasu sufiah berupa jubah, selendang dan lainnya kepada Abah Gurus Kumpul dan memberikan gelar agung kepada beliau dengan sebutan Zainal Abidin yang berarti perhiasan indah para ahli ibadah Kemudian pada mimpi beliau yang ketiga adalah Pernah di suatu tempat di malam Jumat yang penuh berkah, beliau melihat di dalam mimpi beliau sebuah kapal besar yang bernama Safinato Laulia Beliau lalu mendekati kapal itu dan berusaha untuk masuk ke dalamnya Namun ternyata penjaga kapal itu melarang beliau untuk masuk ke dalam kapal dan setelah itu beliau pun terbangun Pada malam Jumat selanjutnya, beliau juga bermimpi persis seperti mimpi beliau sebelumnya yang tetap tidak diberi izin juga untuk masuk ke dalam kapal Dan pada malam Jumat selanjutnya, beliau bermimpi lagi seperti itu Namun kali ini beliau diberikan izin untuk masuk ke kapal Safinato Laulia Dan di sana beliau disambut oleh seorang yang ternyata di kemudian hari Orang itu adalah salah satu murabi mursyid beliau yaitu Habib Muhammad Al-Idrus atau Habib Neon Kemudian pada mimpi beliau yang keempat adalah berupa bisyarah atau kabar gemgira Sebagai mana yang pernah dituturkan oleh Abah Gurus Kumpul bahwa beliau telah dimorobi atau dibibing oleh beberapa ulama terkemuka lewat mimpi Antara lain adalah dari Syekh Junaid Baraw, Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat Indra Giririau dan lain-lain Itulah tadi keempat mimpi dari sekian banyak mimpi yang dialami oleh Abah Gurus Kumpul Tentang tanda-tanda kebesaran dan kewalian beliau di kemudian hari Yang sudah kita lihat dan saksikan sendiri bahwa kemuliaan itu telah nyata terjadi pada diri Abah Gurus Kumpul Terima kasih telah menonton!